. Kembali lagi di Gerbang KD 2018! Yes! Oke tadi kan Teiko juga sudah sempat mencontohkan yang pasnya seperti apa. Menurut Master Berta? Sudah, berarti dia sudah mengerti. Tinggal dia mungkin tidak menyadari bahwa setiap phrase yang... ...akhir phrase yang dia kasih itu selalu over tension. Selalu. Kayak penyanyi jaman dulu ya Bu? Gak, gak maksudnya. Jaman dulu ntar marah loh. Gak, kalau dulu di suatu TV gitu ada yang seriosa. Nah ini kayak seriosa gitu. Jaman dulu gitu. Tapi sebenarnya gini. Dibuat aja ringan. Memang sedih. Memang sedih ya. Tapi dibuat aja ringan dan natural. Itu justru akan lebih memikat dan menyentuh. Daripada kamu ingin menambah poin. Menambah simpati. Tapi dengan melebih-lebihkan. Saya yakin itu malah gak kena. Kalau tadi saya overall gini. Saya tidak tertarik dengan nyanyi-nyanyi tadi. Ibarat dia memasak itu saya... Enggak. Gitu. Beneran, beneran. Saya harus jujur. Mungkin ada bisa kasih tau dia bisa menghilangkan dia gak dengan yang kayak gitu? Diilangin gitu. Gini sebenarnya dia hanya mengkamuflas dari gainnya yang lemah. Cengkoknya aja nak. Itu diilangin. Bisa. Itu bisa. Itu karena kebiasaan kamu nyanyi seperti itu. Tapi kamu rubah lagi supaya cengkoknya yang manis aja. Itu sebenarnya ketidak cermatan memanage pernapasan. Teknik pernapasan. Harusnya tidak di sini ditekan kemudian diboroskan di belakang. Tidak begitu. Semuanya harus balance. Contoh balance ya? Seberah-seberah tadi. Kalau dia lemah. Gainnya lemah. Besar di sini. Sakitnya hati. Besar di sini. Harusnya? Balance. Bagai disayat-sayat. Sakitnya hati. Betapa sakitnya hati. Kalau saya, kalau saya. Namanya juga usaha gak pernah namanya. Tapi paling tidak saya berusaha untuk apal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua kan gak ngabak-ngabak. Itu kan bentuk support gua buat dia. Astagfirullahaladzim. Nanti lu berdua cilok loh. Tapi itu kan menurut Master Berta. Kalau menurut Ike, Master. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar, saya jangan terlalu lama disini, abis rumah saya, yang sana. Iya. Cevi atau Kevi? Cevi. Cevi. Cevi, saya sebenarnya geregetan tapi saya bukan fashion designer ya, saya gak usah. Tapi overall nyanyinya Cevi oke banget. Amin ya Allah, terima kasih. Dari mulai dia prelude atau kalau disebut ral disini, itu sudah menarik sekali, sudah sangat oke. Dia bisa menseimbangkan antara release and tension, release, tension. Dia bisa menjaga keseimbangan itu. Selamat, mudah-mudahan yang terbaik bisa jadi milikmu malam ini.